Sementara itu pemirsa sebuah mobil sedan menabrak pompa hydran dan gapura perumahan di jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur, Minggu Dinihari. Dua warga luka serius dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Seorang bapak menangis setelah mengetahui anak yang menjadi korban tabrakan di depan gapura perumahan di jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Dinihari. Sebelumnya, sebuah mobil sedan menabrak pompa hydran dan gapura karena ugal-ugalan. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari arah Kalimalang menuju buaran. Mobil yang dikendari seorang wanita ini hilang kendali sehingga mobil menabrak pembatas jalan dan pompa hydran di sisi kiri jalan. Kerasnya benturan membuat mobil terpelanting dan menabrak tiang gapura perumahan serta tiga remaja yang tengah bersantai. Kini, dua dari tiga korban dirot di rumah sakit terdekat. Guna kepentingan penyelidikan, mobil dan pengemudi dibawa petugas ke pos laka lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ains melaporkan.